Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Wahib disini, di Insomania Udah lama sekali ya gak bikin video guys Maklum, lagi bulan puasa, fokus ibadah dulu ya Kali ini langsung 2 handphone yang akan aku unboxing, mana yang lebih worth it? Kira-kira yang mana ya? Yuk langsung aja kita edel-edel, let's go! Dari 2 handphone ini harganya sama-sama di sekitaran Rp. 700.000an Dan itu pun udah dapet kembali dari 2 handphone ini Grade yang lumayan bagus lah, sekitar 80-95% Cuman gak tau nih, ini akan dapet yang kayak gimana Yuk kita coba lihat aja Oke, udah keliatan 2 nih ya Kalau dari bodinya, ya lumayan mulus sih Sekitar 90% gitu Mulai dari yang pertama Sony Xperia Z5 Compact Second-nya ini ya Oke, kita lihat sisi-sisinya Di bagian atas ada jack audio Lalu selanjutnya Di samping kanan gak ada apa-apanya ya Cuman ada tempatnya SIM Ini tertutup karena Ini sepertinya biar gak kemasukan air gitu ya Di bagian bawah ada microphone Sama Apa ini? Charger Lubang charger-nya ini masih jadul ya Masih type Bukan type C Masih yang Tipe yang B yang dulu Bagian kiri ada fingerprint Lalu tombol on off Sama Volume Nah yang keren ini nih Ini ada Di depan ini ada 2 speaker Yang di atas bawah gitu biar Jadi stereo gitu Oke, langsung coba kita hidupin aja ya Kok susah ya Kok susah ya Atau mungkin ini baterainya habis sama sekali Ya coba saya Coba charger dulu ya Hahaha Begok sekali Ternyata salah saya tadi Ini bukan tombol untuk Untuk Power loh ya Ternyata tombolnya itu ada di fingerprintnya ini Untuk spesifikasinya Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar ya guys Kalau kecepetan tampilnya bisa di pause dulu Untuk spesifikasinya Untuk spesifikasinya Handphone ini udah Bisa dibilang mumpuni lah di kelasnya Yaitu sudah memakai prosesor snapdragon 810 RAM 2GB dan storage nya 32GB Menurutku sih udah josh marco josh good mar so good Apalagi kameranya Kamera belakangnya 23MP dengan seabret Fitur-fitur yang ciami Kamera belakangnya bisa merekam video sampai 2160p Dan kamera depannya itu sudah 5MP Dan lumayan lah buat selfie-selfie gitu Dan bisa merekam video sampai 1080p atau Full HD gitu Sampai setting-setting sebentar Nanti akan saya coba untuk kamera depan sama belakangnya Karena ini video unboxing bukan video review Mungkin hasilnya nggak saya tampilin dulu ya Aku cuma mau nyobain fungsinya fungsi apa enggak gitu Ternyata overall oke Biar videonya nggak kelamaan Mungkin untuk handphone yang satunya akan saya bahas di video selanjutnya ya Jadi kalau kalian penasaran jangan lupa subscribe ya Dan aktifin loncengnya Biar nanti kalau aku upload video biar langsung muncul di handphonemu Oke jadi video selanjutnya nanti aku akan bahas handphone yang satunya lagi Dan mungkin saya akan bandingin Mana yang lebih worth it Kamu mau beli yang HP yang ini atau yang satunya Oke sampai jumpa nanti Wahi kundur diri See you and bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax